Halo berapa itu, berjumpa kembali dari pada pertemuan yang kedua ketika pada pertemuan yang pertama kemudian kita membahas tentang moment setting unit setup membuat membuat layar kemudian membuat garis as, membuat kolom sekarang adalah kita pada peran kedua ini kita fokus membuat pintu jendela, kemudian membuat dinding, kemudian membuat, memberi furniture, memberi tag dan memberi garis atap yang pertama adalah kita membuat pintu jendela dulu pintu jendela kita membuat kusen dulu langkahnya adalah kita ketik REC, kita ketik 60,15 kita ketik enter oke, disini adalah 60 mili, kebawah adalah 150 milimeter kita ketik L untuk panjangnya, nah panjangnya ini bisa kita ambil 1200 milimeter atau sampai 1600 milimeter kita pakai 1200 enter, maka akan muncul garis, kita suara perkecil kemudian untuk membuat garis sebelah kanan, kita ketik kita klik ini, kita ketik RMI kita ketik FI, nah dapat muncul garis segitiga, kita akan di tengah pas tengah-tengah kita klik disini tarik atas, klik enter oke, jika akhirnya sudah ada kusen sekarang kita membuat pintu, kita membuat daun pintu kita ketik REC kita ketik disini kita ketik 30 atau 3 cm kalau dia separuhnya tadi 1200 berarti 600 enter dan ini kita ketik move M di pojok kiri bawah kita tembalkan disini klik dia otomatis akan membuat daun pintu kita klik lagi atau sekalian kita ketik ARC atau disini ARC nah ini ARC nah ini ARC kita ketik ARC kita ketik di ujung kanan atas kita ketik di F8 kita lepas kita ketik biar dia bisa be fleksibel kita ketik di pasang di segitiginya temit point klik kita tekan lagi bawah klik lagi selesai kemudian kita klik TR TR atau trim tekan spasi atau enter dua kali udah terhapus nah kemudian ini kita block ketik MI mirror lagi kita klik dengan cara yang sama kita luruskan tekan F8 klik enter maka akan jadilah sebuah kusen agar kusennya menjadi satu sama seperti dengan pelajaran yang dahulu kita kita membuat yang namanya atau kita kita buat kita buat kita buat ketebalan dulu disini kita ganti dengan contoh dengan yang kita copy dulu nah tujuan itu copy nanti kita untuk membuat pintu yang single oke sekarang kita membuat ini kita block tekan B enter atau spasi nah disini kita namai pintu double dan gini ketik specify on screen kemudian pick point oh bukan maaf ketik pick point taruh di tengah klik oke nah maka dia akan menjadi satu untuk menaruhnya sama kita tinggal ketik atau kita ketik M enter taruh di tengah-tengah sini nah oke dia akan menjadi ini membuat garis bantu biar pada di tengah-tengah kita ketik XL atau kotoran lain yang horizontal setelah kemudian lagi saya ulangi XL spasi atau enter disini ada hor fire angel v-sec offset hor berarti horizontal dan atau partikel angel adalah kemiringan kita buat yang garis horizontal berarti ketika H ini huruf besar berarti adalah shortcutnya adalah H ketika V huruf besar shortcutnya adalah V kita ketik H kita klik disini sudah selesai ini kita klik kita move disini selesai kita hapus lagi kita hapus kita blok nah maka dia sudah menjadi seluruh ini kita membuat ini ini tadi pintu yang sudah yang sudah terjadi ini ini kita hapus atau kita hapus bagian kita hapus bisa ini dan kita membuat pintu untuk kita juga membuat pintu single panjangnya adalah 80 cm kita ketik angka 800 sudah muncul kita pindahkan disini oke kemudian kita buat daun pintunya 30,800 mm kita move taruh disini oke dan kita ketik ARC lagi kita F8 kita lepas klik di atas klik bagian bawah selesai ini kita TR klik atau enter spasi 2 kali maka terhapus ini adalah pintu untuk pintu single kita ganti layarnya nah dan disini sama kita block kita ketik B enter kita beri nama pintu single bit point taruh di tengah oke oke nah sekarang kita bisa menempatkan nanti yang menempatkan oke dari sini oke dimana kita peletakannya terserah kita rupanya kita disini kita putar ketika dia disini berarti dia harus kita ketik RO enter berarti kita kita block ketik RO klik disini ya tujuan kita mana kita klik di lurus pas perpendicular klik ini kita move tekan M enter pas di ujung kolomnya oke selesai oh apa ini 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 ada yang tidak nyampung berarti kita klik dua kali kita klik oke dan kita pindahkan disini oke sudah mampung nah ini juga sama kita pindahkan oke dan kita close block editor nah biar sama lagi dan di sebelah sini juga ada pintu caranya biar tidak copy kita gunakan mirror ini klik kita enter oke kita sudah sudah untuk untuk menjadi pintunya kemudian ada lagi pintu di sini pintu kamar mandi lebarnya adalah 60 cm ini kita copy taruh di luar sini dan untuk mengeluarkan ini dari penyimpanan atau dari blok pintu single kita ketik X atau export nah maka dia akan tidak menjadi satu lagi ini bisa ini bisa kita hapus terus kita ketik L panjang salah 601 atau 60 cm ini kita move oke kita hapus kita kata RG lagi berarti di sini 600 kebalikannya 30 kita move oke karena RC oke udah sip berharga karena sama tab blok pintu kamar mandi kita klik poin di sini kita klik oke sudah menjadi itu kemar mandi kita move oke ini kita mirror oke nah karena dia di sini ini tembok kita ambil bagian ini kita hapus lagi kamu oke pintu kembali sudah siap sekarang kita membuat pintu agar kamu bisa lebih kecil kita ketik re atau reken maka dia lagi di dalam kemudian kita membuat jendela jendela ini jendela sama oh iya maaf yang yang tadi ini belum ada arsirannya jadi kita buat arsiran dulu sekalian kita kita klik dua kali klik oke nah disini kita kita beri yang namanya arsiran kita ketik h enter dan gunakan ini ansi 31 ketik disini ketik disini kita ketik spas kita enter ini scale kalanya kita kita put 10 50 orang lebar kita buat 50 orang lebar kita buat 100 oke sudah cukup kita ketik enter yang kita kita ganti juga warna kuning juga kemudian kesempatan bagian ini adalah kebalikannya jadi ini hal lagi enter ganti angle-nya saja ganti 45 derajat ini harus terlihat semua ketika klik-klik-klik review maaf 90 derajat 90 derajat review oke sudah berkebalikan oke kita enter klik 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 kl kemudian enter kita ketik nol klik hanya oke keuntungan menggunakan blog adalah ketika satu kita edit nota semua akan berubah menjadi hal yang sama oke kita blog juga disini 90 terus blog editor kita save oke maaf ini tadi ada yang kurang satu belum terang ini bisa kita klik double klik klik enter hasil lagi gantin nol nah itu cara membuat pintu sekarang kita membuat jendela kita ketik lagi rec sama kita buat kusennya dulu 60 150 dan kita membuat panjangnya contoh panjangnya kusen adalah 70 cm berarti kita ketik angka 700, 150 enter dan move taruh di bagian sini nah selesai kusen kita copy atau di mirror tapi taruh tengah klik disini enter oke disini akan muncul kusennya ini kusen kusen ini adalah garis garis kusen atau garis tepi kusen ketika dipotong maka terlihat tepinya nah kemudian kemudian akan muncul daun jendelanya nah dari sini jendela sama kita buat juga daun jendela kita ketik angka rec lagi 10 cm terus milik koma tebalnya 30 sama ini kita move nah kita move klik masuk tekan level 8 masuk 30 cm kalau panjang maaf masuk 20 cm kemudian 10 15 mm oh udah pas 8 15 oke ini kita mirror juga tetap disini oke selesai ini 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 bisa kita hapus oke akan menunjukkan oke dan kita buat satu garis oke ini kita tebalkan garisnya ini adalah kaca kita tebalkan kita buat 5,5 oke setelah selesai kita arsir disini kita ganti sama kemudian kita ketik enter kusen 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 enter enter oke kemudian sama bagian H kita ganti 90 di bagian down ya oke kita vlog oke selesai nah ini adalah kusen kusen jendela single kalau double berarti kita tinggal buat lagi kita ketik co di sisi bawahnya sini momennya oke kita ketik mirror kita ketik mi oke di blok semua kecuali pada kusen yang sebelah sini atau di blok semua kecuali kusen yang sebelah sini jadi contoh kita klik segitiga kita klik ke bawah sampai lurus enter nah maka dia untuk 222 kusen 222 kusen ketika ini juga muntah kacau kita hapus dulu salah satu nah kita sudah kayak gini kita hapus juga nah sekarang kita beri arsiran 0 kita ketik oke kita blok sama prosesnya kita ketik b enter kita ketik nah selesai kita E3 kusen jendela 1 memen мал 2 kusen jendela 1 atau single naik kita ketik point taruh tengah tetap saya b lagi kusen jendela double ketik b point taruh tengah-tengah oke selesai kita membuat nah sudah kita menempatkan sama kita gak usah block tinggal kita klik satu aja dia akan jadi kita ketik move taruh disini oke taruh pas di tengah-tengah nah udah jadi kemudian kita ketik garis pertolongan sel bisa berjangan tadi oke tinggal kita move ke bawah seluruh disini oke selesai tempatkan di di yang lain agar terlihat kusennya contoh kita move disini kita move disini taruh di tengah atau disini ya taruh disini contoh kita ketik tempatnya bebas tempatnya bebas kita ketik ro usahakan pintu kaca di luar nah silahkan di dalam berarti membukanya ke dalam kita ketik ro kita ketik F8 nah oke kita move oke dan kita ini kita masukkan ini adalah untuk membuat kusen pintu dan jendela kita masukkan kita masukkan selamat menikmati